Hai, kelas 2. Selamat pagi, Namo Budaya. Nah, pagi ini kita akan belajar materi yang pertama, yaitu tentang materi pendidikan Angga Buddha. Nah, kalian boleh persiapkan bukunya, buku panduannya seperti ini, buku panduan Envasikonya. Nah, di minggu pertama ini kita akan membahas dulu materi pelajaran yang pertama, yaitu tentang kelahiran Pangeran Gautama. Nah, di pelajaran Pangeran Gautama ini ada banyak bagian-bagiannya. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu bagian-bagiannya. Ya, tapi kemudian ini kita akan membahas materi tentang pimpi Ratu Mahamaya. Nah, masih ingat gak tentang Ratu Mahamaya itu siapa? Nah, Ratu Mahamaya adalah Ibu Pangeran Sidarta Gautama. Nah, kemudian suami Ratu Mahamaya adalah Raja Sinir Dana yang merupakan ayah dari Pangeran Sidarta Gautama. Jadi, kita akan bahas dulu tentang Ratu Mahamaya dulu ya. Nah, mimpi Ratu Mahamaya. Jadi, sebelum mengandung Pangeran Sidarta Gautama, Ratu Mahamaya ini bermimpi. Ya, ada seekor gajah abu dengan membawa teratai putih ini masuk ke dalam perut Ratu Mahamaya. Nah, gajah abu membawa teratai ini mempunyai arti. Ya, artinya bahwa Ratu Mahamaya ini akan mengandung. Ya, dan benar terjadi keesokannya Ratu Mahamaya ini menceritakan hal-hal tersebut kepada Raja Sudir Dana. Ya, kemudian Ratu Mahamaya pun mengandung. Nah, jadi Ratu Mahamaya ini di dalam mimpinya dibawa ke sebuah damai besar yang sangat indah oleh para istri-istri dewa. Nah, kemudian Ratu Mahamaya ini dibandingkan di damai tersebut. Kemudian diberikan pakaian-pakaian yang sangat bagus. Sehingga membuat Ratu Mahamaya terlihat sangat cantik sekali. Nah, kemudian pada saat mengandung Pangeran Sijata Dua Tama, Ratu Mahamaya ini tidak merasakan sakit sama sekali. Ya, untuk banyak orang mungkin merasakan sakit, lelang, letih. Tapi tidak dengan Ratu Mahamaya selama mengandung Pangeran Sijata Dua Tama. Ratu Mahamaya sangat bahagia sekali, sangat ceria, sangat senang. Ya, apalagi Raja Sudodana. Raja Sudodana sangat senang sekali ketika Ratu Mahamaya mengandung. Karena Raja Sudodana ini senang. Beliau mempunyai keturunan dan nantinya akan menggantikan beliau sebagai Raja di Kerajaan Kampilawasu. Ya, mungkin itu saja yang bisa teacher sampaikan untuk materi pada hari ini. Nah, nanti kalian bisa kerjakan di halaman 9. Nah, di situ ada aksi. Nah, kalian ikuti sesuai petunjuknya ya. Kalian menggambarkan cara kalian untuk menyayangi mama kalian di rumah. Kalian boleh gambarkan di dalam tiga kolom ini. Ya, bagaimana sih cara kalian sayang sama mama? Ya, misalkan kalian gambar sedang menolong mama. Kalian boleh gambar, di dalam tiga kolom ini dan seterusnya. Ya, nanti kalian bisa foto dan kirim ke WAPJ. Ya, kerjakannya di buku paduannya saja. Oke, nah itu saja yang bisa kita sampaikan untuk materi minggu hari ini. Ya, minggu pertama ini materinya cukup materi ini saja. Dan nanti rangkumannya ada di Google Classroom. Nanti boleh di cek di Google Classroom khusus mata pelajaran agar muda. Ya, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Bija, jawabkan, namo budaya. Bija, jawabkan, namo budaya.